Shalom, menjual-jual membantah klina, Bapak, Nande, Turang, Rasenina, Ibat Tuhan, Yesus Kristus. Apa kabar? Sehat, tak suka cita, selalu di dalam Tuhan. Aku, Mak, Terigan, Ara, KWKP, Runggu Setia Budi, Krasis, Medan Kepunggarang. Umurku 10 tahun. Tema khutbah ini adalah, Aku Dirayarkan Untuk Menjadi Berkat. Mengalami khutbah ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih berkat-berkatmu Tuhan. Kami semua dalam keadaan baik dan sehat selalu. Tuhan, kami hendak mendengarkan firman, ajarin dan bimbing kami, Tuhan, agar firman-Mu dapat kami lakukan. Di mana doa ini, kami sampaikan oleh Tuhan Yesus. Amin. Yeremia, Pasar 1, Ayat 5 sampai Ayatnya yang ke-8. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah mendudus engkau. Aku telah menetap engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka, aku menjawab, Ah, Tuhan, Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepada aku, Janganlah katakan, Aku ini masih muda. Tetapi kepada siapapun, kuutus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kupintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Jangan takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Terima khutbah hari ini adalah aku dirayakan untuk menjadi berkat. Firman Tuhan yang baru kita baca tadi, menyatakan kepada kita, Bahwa Nabi Yeremia telah dipilih dan diangkat Tuhan menjadi nabi bagi bangsa Israel. Semenjak Yeremia masih di dalam kandungan. Nabi Yeremia masih muda dan belum berpengalaman untuk menyatakan maksud Tuhan kepada bangsa Israel. Tetapi, apa kata Tuhan? Agar Nabi Yeremia tidak takut dan tetap mengandalkan Tuhan untuk menyampaikan maksud Tuhan bagi bangsanya. Sungguh baik ya Tuhan bagi Yeremia, Nabi Yeremia. Tuhan akan menyertai Nabi Yeremia dan menguatkan Nabi Yeremia dalam tugasnya di dunia ini. Sungguh Tuhan berkuasa untuk menentukan pilihannya bagi hidup Nabi Yeremia. Semenjak hidupnya masih di dalam kandungan dan setelah lahir. Bahkan mungkin ketika Nabi Yeremia bertumbuh menjadi dewasa, Sampai tiba saatnya Tuhan berbicara kepada Nabi Yeremia. Teman-teman semua yang dikasih Tuhan, kita wajib bersyukur kepada Tuhan karena kita terakhir sebagai anak dari keluarga kita sekarang ini. Sebab Tuhan pasti mempunyai rencana yang baik bagi kita. Tuhan mau kita menjadi anak-anak Tuhan yang baik, patuh kepada Tuhan dan hormat kepada orang tua serta kasih kepada sesama. Dari rasa syukur itu, sudah selayaknya kita hidup untuk terus berdoa dan bersekutu kepada Tuhan sehingga kita bisa semakin tahu apa rencana Tuhan itu kepada kita. Seperti Tuhan yang telah berbicara kepada Nabi Yeremia. Maksud Tuhan kepada setiap kita pasti baik dan berguna bagi kita sendiri dan kepada orang lain. Sebab dengan kita menghormati orang tua, mengasihi orang lain, dan mengasihi diri sendiri, kita telah melakukan rencana-rencana Tuhan. Rencana Tuhan untuk mendatangkan kebaikan-kebaikan, yaitu berkat damai sejahtera kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Untuk itu, teman-teman, semuanya yang dikasihi Tuhan, mari kita katakan, aku mau menjadi berkat Tuhan. Mari teman-teman kita berncani, aku siap dipakai Tuhan untuk berbuat baik agar berguna bagi keluarga dan sesama sekitar kita. Sehingga di dalam tema khutbah ini, kita akan menyatakan, aku dirayakan untuk mencari berkat Tuhan Yesus membekati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur atas orang tua yang telah melakukan dan membersahakan kami. Ajarilah kami Tuhan untuk menjadi saluran berkat Tuhan dalam menjalankan rencana Tuhan di dunia ini. Tutunlah hati dan pikiran kami seperti engkau telah menuntun Nabi Yiremi untuk kau utus kepada bangsamu. Untuk saat COVID-19 seperti ini, berikanlah ke dalam diri kami bahwa kami terlahir untuk menjadi berkat. Terima kasih Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati.